Saya minta kepada semua untuk mendengarkan dengan seksama. Bila di meja Anda sedang ada HP, matikan HP-nya. Berhenti chatting, berhenti melakukan kegiatan apapun, dan ikuti arahan ini dengan serius. Ini adalah pertemuan persiapan untuk menghadapi badai turbulens yang akan kita sama-sama hadapi dua minggu ke depan atau lebih. Jadi, Jakarta memasuki kondisi darurat, sudah ditetapkan PPKM darurat, diumumkan oleh Bapak Presiden kemarin. Kita semua bertugas untuk melaksanakan. Melaksanakan dengan baik, dengan tuntas. Dan itu saya meminta perhatian kepada semuanya untuk mengambil tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Saya berharap Anda semua tetap dalam kondisi sehat, betul-betul patuhi protokol kesehatan. Jangan lakukan aktivitas bila sangat tidak perlu, karena situasi Indonesia betul-betul darurat kesehatan. Kita mendengar, hanya dalam satu hari ada 63 orang pasien COVID-19 di rumah sakit Sarjito, Yogyakarta meninggal dunia. Di beberapa tempat lain di Jakarta, orang juga antri untuk masuk ke rumah sakit, dan sebagian besar tidak ke bagian tempat tidur. Begitu juga di tempat-tempat lain. 63 orang meninggal dunia karena tidak mendapatkan oksigen. Ini betul-betul menjadi sebuah tragedi. Meskipun kemudian rumah sakit Sarjito membantah bahwa 63 orang itu meninggal dunia karena kekurangan oksigen, dan menyatakan hanya 33 orang yang meninggal dunia karena kekurangan oksigen, itu tetap saja merupakan sebuah tragedi. Satu orang meninggal dunia pun itu bagi keluarganya itu merupakan tragedi, apalagi ada 63 orang. Apapun penjelasannya, apakah karena memang semata-mata karena COVID, atau memang betul kekurangan oksigen semuanya, itu tetap menjadi persoalan. Ambruknya atau kolapsnya fasilitas kesehatan ini kan sebenarnya sudah sejak lama diprediksi akan terjadi, dan kita sekarang betul-betul menghadapinya. Ada sebuah video viral di Cibinong bagaimana warga antri dan mereka tidak kebagian tempat di Rumah Sakit Umum Cibinong. Di Jakarta suasananya juga tidak berbeda. Bahkan ini datanya dipastikan valid karena langsung dipaparkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Dia menceritakan kondisi keterisian tempat tidur di sebuah ramah sakit di Jakarta, yaitu rumah sakit di Duren Sawit. Ini adalah selasar depan IGD di rumah sakit Duren Sawit. Ini adalah pasien orang yang datang yang tidak tertampung di kamar. 92 orang malam itu harus menunggu di selasar. Ini adalah jalan asfal. Ini adalah semula asfal yang kemudian diganti menjadi keramik, diubah menjadi tempat untuk transit karena IGD-nya tidak cukup, tempat tidurnya tidak cukup. Bapak-Ibu sekalian, situasi yang sedang dihadapi ini nyata. Ketika kita menyaksikan angka seperti ini, itu bukan berarti semua orang dapat tempat tidur. Ini memang nepet, tapi begitu banyak yang hari ini kesulitan. ICU juga sama. Kalau yang merah ini ICU. Belum pernah, Ibu Bapak sekalian, sepanjang masa pandemi, bisa tunjukkan di gambar ini, kapasitas tempat tidur kita selalu di atas dibandingkan jumlah pasien. Sekarang kita dalam posisi sangat berisiko. Mepet sekali, dan kita harus menambah tempat untuk penampungan perawatan bagi surat-surat kita yang terpapar. Karena itu, saya ingin kepada semuanya bersiap bila kita menghadapi skenario sampai 100 ribu kasus aktif. Seperti kita ketahui, pemerintah kan sudah memperlakukan masa PPKM darurat itu tanggal 3 Juli lalu dan akan berlangsung sampai tanggal 21 Juli. Ini tepat bersamaan dengan hari raya. Itu kalau skenario berjalan dengan baik dan betul-betul angka COVID bisa ditekan. Anehnya, Menteri Marine Fest Luhut Panjaitan ditunjuk oleh Presiden untuk menjadi penanggung jawab PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali ini mengaku terkejut dan tidak menyangka akan ada lonjakan COVID setelah bulan Juni. Pernyataan Luhut ini kemudian dibantah oleh epidemiolog dari Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono. Menurut pengakuan Pandu Riono, dia mempunyai informasi bahwa Gubernur IKI Jakarta, Anies Baswedan itu sebenarnya sudah sejak bulan Mei minta agar dilakukan melangkah-langkah darurat. Namun, usulan dari Anies Baswedan ini ditolak oleh pemerintah pusat. Jadi agak aneh kalau kemudian Luhut menyatakan bahwa pemerintah tidak mengetahui akan terjadi lonjakan setelah bulan Juni. Pandu mengaku menyampaikan data ini karena dalam penilaian dia pemerintah pusat ada yang mencoba menutup-nutupi kasus ini. Padahal sebenarnya semua transparan dan kondisi seperti saat ini harusnya tidak terjadi bila pemerintah pusat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Ini bukan pertama kalinya pemerintah pusat menjegal langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Anies Baswedan. Kita ingat bagaimana pada awal-awal pandemi pemerintah pusat menolak langkah yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan untuk melockdown Jakarta. Bahkan Presiden Jokowi sampai mengutus Menteri DKI Kito Karnavian untuk menyambangi Gubernur Anies Baswedan. Kewenangan melakukan melockdown itu berada di tangan pemerintah pusat. Tarif ulur semacam ini terus-menerus terjadi dan pemerintah pusat kelihatannya lebih mementingkan masalah perekonomian pertimbangan masalah kesehatan. Dan akhirnya seperti kita ketahui situasinya seperti yang terjadi saat ini. Ini adalah pertemuan persiapan untuk menghadapi badai turbulens yang akan kita sama-sama hadapi dua minggu ke depan atau lebih. Jakarta memasuki kondisi darurat sudah ditetapkan PPKM darurat diumumkan oleh Bapak Presiden kemarin kita semua bertugas untuk melaksanakan melaksanakan dengan baik dengan tuntas. Karena itu saya meminta perhatian kepada semuanya untuk mengambil tanggung jawab. Sebelum saya menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus kita lakukan dan saya ingin kita semua memiliki pemahaman yang sama atas situasi yang sedang dihadapi di Jakarta. Kita seperti mengendarai sebuah pesawat besar dengan penumpang yang amat banyak kita yang berada di ruangan ini seluruh yang ikut Zoom ini adalah orang-orang yang berada di kokpit yang berada di dalam kokpit pesawat yang kita harus memberitahukan kita harus mengarahkan kepada seluruh penumpang yang ada dalam pesawat kita. Karena penumpangnya tidak tahu kondisi dengan lengkap. Yang tahu kondisi lengkap ini kita yang berada di kokpit ini. Tapi kita harus memberitahu semuanya. Kita akan memasuki kawasan turbulence semua pasang ikat pinggang ikat pengesapur pengaman pastikan tidak ada yang lalu-lalang semua duduk di kursinya melewati masa turbulence dengan tertib. Itu protokol yang biasa dilakukan apabila sebuah penerbangan memasuki kawasan turbulence. Jakarta sekarang memasuki turbulence menghadapi badai dan kita harus memberitahukan kepada seluruh warga kita untuk bersiap dan kita adalah kru kita adalah pemegang gemudi. bayangkan itu yang sedang terjadi di Jakarta karena itu kita punya tanggung jawab untuk ambil peran kita punya tanggung jawab bukan menonton dan kita harus tahu kondisi yang sesungguhnya sedang terjadi. Di Jakarta situasinya sungguh darurat. Ini bisa terjermin dari paparan yang disampaikan oleh Gubernur RKI Jakarta Anies Paswedan. Anies menggambarkan situasi di Jakarta ini seperti ketika kita naik di pesawat dan kita akan memasuki cuaca buruk yakni turbulensi. Karena itu secara tegas dia mengingatkan kepada seluruh warga Jakarta harus bersiap-siap menghadapi situasi yang sangat buruk. Ini bukan angka statistik. Ini adalah saudara kita ayah ibu anak kakak adik dari warga Jakarta. Jangan pernah kita menganggap ini adalah angka statistik dan perkembangan kasus ini Bapak Ibu bisa lihat sekarang di tabel ini. Ini adalah kasus aktif di Jakarta. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Tanggal 16 Juni angkanya 20 ribu kasus aktif. 12 ribu. Kita lihat 8 hari kemudian yaitu tanggal 24 Juni. Pada tanggal 24 Juni ini menjadi 40 ribu dua kali lipat. Yuk kita kembali lagi ke tanggal 17 22 ribu kasus aktif 17 Juni. 8 hari kemudian tanggal 25 Juni 44 ribu. dari 22 ribu menjadi 44 ribu. Kita lihat tanggal 19 Juni 27 ribu tambah 8 hari tanggal 27 angkanya menjadi 57 ribu. Ini semua menggambarkan bahwa setiap 8 hari kasus meningkat sebanyak dua kali lipat. Artinya di Bapak sekalian jika hari ini angkanya 78 ribu dan situasi tidak berubah kita akan mencapai angka di atas 100 ribu. Dari pelengalaman dinas kesehatan tadi di dalam rapat koordinasi bersama dengan Kapolda, bersama dengan Pangdam, Ibu Kepala Dinas menyampaikan bahwa rata 40% dari kasus aktif membutuhkan perawatan. jadi kalau sampai ada 100 ribu kasus berarti kita akan membutuhkan perawatan untuk 40 ribu orang. Ini jumlah yang fantastis dan ini adalah manusia yang harus diselamatkan yang pasti keluarganya khawatir yang pasti keluarganya tegang. dan resiko kematian ada di situ. Suasana di Jakarta ini setidaknya bisa menjadi indikator apa yang terjadi di Indonesia. Bayangkan kalau Jakarta di mana fasilitas kesehatannya terbaik di Indonesia, jumlah tenaga kesehatan juga terbaik sampai kewalahan menghadapi situasi bagaimana dengan daerah-daerah lain yang jelas bahwa fasilitas kesehatannya, tenaga kesehatan dan support dari pemerintah pusat juga sangat terbatas. Bila terjadi lonjakan COVID-19 situasinya pasti akan jauh lebih puruk dengan apa yang terjadi di Jakarta. Saya kira penting pemerintah daerah lain mengikuti langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh Kepulauan DKI Jakarta. Dia all out mengerahkan semua sumber daya, mengerahkan kemampuan dari Pemprov DKI untuk menangani khusus COVID. Dia meminta agar semua ISN di lingkungan Pemprov Jakarta melupakan pembagian tugas, melupakan tupoksi masing-masing, tapi tupoksi utama mereka adalah menangani COVID. dalam kesempatan ini saya ingin kepada semua untuk memperhatikan bahwa jangan kita jadi penonton. Kita semua berseragam, kita semua bekerja atas nama negara, kita dapat amanat konstitusi. Ini amanat tertinggi dan perintah tertinggi adalah melindungi keselamatan rakyat, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Maka dalam kondisi darurat ini saya minta kepada semua turun tangan sebagai negara. Jangan ada yang jadi penonton seluruh ASN di DKI Jakarta ikut terlibat. Saya ulangi, semua turun tangan, semua fokus bantu penanganan. Apakah Anda selama ini mengurusi jembatan atau Anda mengurusi taman atau Anda mengurusi ikan atau Anda mengurusi apapun juga. Dalam kondisi PPKM darurat ini semuanya bantu turun tangan menangani pandemi. Penanganan pandemi ini bukan hanya tupoksinya satu dinas, bukan hanya tupoksinya penanganan bencana, tapi ini ada pada tupoksi setiap dan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta saat ini. Jangan pernah ada yang berkata ini bukan tanggung jawab saya, ini bukan bidang saya, saat ini bidang semua orang, setiap kita punya tanggung jawab. Saya minta kepada semua untuk mencam ini sebagai tanggung jawab, sebagai kehormatan. Tadi saya sampaikan kepada semua bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, mentakdirkan kita berada di Jakarta memegang amanah ini untuk melewati masa pandemi ini bersama-sama. Kita ditakdirkan untuk bisa meneruskan apa yang kita kerjakan selama ini dengan melewati masa ini. jadi pandang ini sebagai tugas bersejarah. Pandang ini sebagai amanat besar yang harus kita tunaikan untuk kita bisa meneruskan pada anak-anak kita nanti bahwa masa pandemi ini kita lewati. Masa pandemi ini kita jalani dengan baik. Apa yang terjadi di Jakarta bisa menjadi cermin di daerah-daerah lain. Tidak boleh kepala daerah lain yang sampai saat ini angka COVID-19 masih rendah mereka bersantai-santai. mereka menganggap remeh COVID-19 seperti halnya apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang selama ini menyepilikan kasus COVID-19. Bila badai seperti yang terjadi di Jakarta dipastikan daerah-daerah lain itu tidak akan sanggup menghadapinya. Dalam situasi seperti ini penting kita untuk merenungkan apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Kwaswedan. Anies menyatakan bahwa tambah liang kubur itu berbeda dengan menambah rumah. Menambah rumah menambah kilometer jalan itu adalah sebuah prestasi tapi menambah liang kubur menambah jumlah orang yang dimakamkan ini adalah sebuah tanda bahaya bagi semuanya bahwa jumlah kematian di Jakarta sudah meningkat amat tinggi. Sekali lagi saya ingin mengajak kita semua membantu pemerintah membantu kita membantu diri kita sendiri mulai lihatlah kiri kanan Anda jika ada tetangga kiri kanan yang mengalami kesusahan mulai dibantu sekecil apapun bantuan Anda itu sangat berarti. Mudah-mudahan aja bangsa Indonesia bisa melewati situasi buruk bisa melewati masa-masa turbulensi dan kita semua diselamatkan. Saya Arsuna Arief sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!